Intro Sahabat Kompas.com, pelaku perjalanan luar negeri dan turis asing akan dibebaskan dari karantina apabila telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran No. 33 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan luar negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Meski begitu, peraturan ini hanya berlaku di tujuh bandara yang telah ditetapkan sebagai entry point. Sementara para pelaku perjalanan tetap harus mematuhi sejumlah ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi mengunduh aplikasi peduli lindungi dan e-hack Indonesia. Kemudian wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Lalu membawa hasil negatif RT-PCR dari negara asal maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian wajib melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR saat kedatangan. Bagi PPLN yang belum mendapatkan vaksin akan divaksinasi di entry point kedatangan. Dan yang terakhir, untuk PPLN yang belum bisa mendapatkan vaksin atau telah menerima dosis pertama, wajib melakukan karantina 5x24 jam. Ada pun ketujuh bandara internasional yang menjadi entry point itu adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Joanda di Jawa Timur, dan Bandara Igusti Ngurah Rai di Bali. Selain itu ada Bandara Hang Nadiem di Batam, Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan, Kepulauan Riau, Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara, dan Bandara Zainuddin Abdul Majid di Nusa Tenggara Barat. Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara, Bandara Samratulangi di Sulawesi Utara,